Halo guys nah di kali ini saya mau sedikit ngereview mesin serut yang sudah saya gunakan hampir tiga tahun ini teman-teman ini osel yang masih keluaran pertama yang temannya yang 450 Watt di sini ms1900 ya 1600 jadi ini keluaran yang pertama osel yang belum ada karet disininya dan teman-teman ini belum pernah rusak ya cuman eh sedikit yang saya ulas menggunakan mesin surut osel ini untuk kalibrasi pemasangan mata pisau emang agak susah presisi ya tapi emang mesinnya bandel belum ada yang patah pasti teman-teman ini untuk sekelas hobi-hobian saya tapi produksi ringan-ringanan ya dan untuk ini matanya saya habis ngasah ini ini belum begitu halus saya ngasahnya manual teman-teman saya pakai mini grinder sedikit habis itu saya asa pakai batu asahan teman-teman ini belum begitu ini ya tutorial cara masanya banyak di para channel channelnya pro-pro mesin surut ya tukang kusen ya cara masang ininya ke sini biar rata ya jadi untuk selama penggunaan mesin surut ini benar bandel ya osel ini jadi rusaknya enggak ada cuman colokannya pernah kebakar ya sekali emang colokannya saya ganti terus kabelnya masih bagus dan sininya masih berfungsi semua ya ininya masih berfungsi tapi trigger locknya ini enggak pernah saya pakai sama sekali ya jadi untuk mesin surut 825 mili matanya gini ya jadi banyak yang jual matanya ada teman ini masih mata bawaannya saya gunakan ya guys ya ini masih bawa mata bawaannya saya asa terus ya hanya untuk hobi-hobi yang bukan buat produksi tingkat tinggi ya ya produksi ringanan ringan-ringan banget pagi bikin-bikin rak-rak minimalis jadi kayu jt belanda tuh kalau enggak disurut ya repot juga kan ya ini hanya untuk hobi-hobian ya produksi ringan-ringan banget jadi ini ngasahnya hanya pakai manual hanya pakai mini grinder grinder kecil itu saya boleh sedikit biar ngasahnya enggak terlalu ini jadi yang pengalaman ini enggak enggak berfungsi seperti yang saya review juga dua tahun yang lalu ya ini enggak berfungsi klik ini kira-kira aja ya 1,5 dan sampai 2 mili ini saya enggak tahu ya ini parallel guide ini masih ada enggak pernah saya pakai ini masih ini dan ganjal-ganjalan di sini suka saya ganjal ya karena enggak center ya mesin surut itu yang pertama kita tuh saya ganjal ya teman-teman mesin surut itu yang pertama yang kita cek itu ininya temannya center atau enggaknya kalau ini udah saya kalibrasi sendiri ya teman-teman jadi kalau teman-teman pemula ya harus cari tukang-tukang yang bisa nyentern ini dan matanya nanti ketika kita masang ya teman-teman jadi ini dulu bener-bener enggak center pas pertama saya beli dan udah saya review juga ya bahwa emang kalibrasinya itu emang enggak agak susah untuk harganya dulu murah banget ya saya lupa kisaran 300-400 ribu lah ya ini dulu ya hampir tiga tahun saya gunakan ya hampir tiga tahun tahun yang lalu itu sekitar 300-400 ribu murah sih untuk sebuah mesin surut bandel enggak ada part-part yang saya ganti mulai dari karbon beras di sini belum pernah saya ganti sama sekali guys terus jatuh juga udah sering ya jadi ini dia Hai metal ya ini metal ini plastik terus fumble ini belum saya ganti ya ya tapi untuk susahnya itu aja kalibrasi matanya aja pasang matanya aja ya teman-teman jadi selama ini oke sih menggunakan ini hanya untuk hobi-hobian produksi ringan-ringan ya enggak masalah sih Emang kalau buatannya emang enggak begitu rapi ya lihat aja di sini tapi ya wes lah dari osel keluaran pertama mesin mesin surutnya sampai sekarang tuh masih berfungsi dengan baik guys ini aja pegambaran dari saya sedikit dari hobi-hobian ya tentang mesin surut osel ini teman-teman ya yang masalahnya itu masalah waktu kalibrasi ininya aja tuh agak-agak susah ya jadi harus ganjel ini pakai kayu sedikit guys Oke guys ya itu sedikit gambaran dari mesin surut cara pemasangan mata pisau tuh banyak banget di channel-channel YouTube YouTube ya yang udah pro ya ini emang agak susah juga sih ya teman-teman bisa tonton di channel banyak yang lainnya dan teman itu aja sedikit ya tentang mengulas mesin surut osel yang masih saya gunakan sampai sekarang ini ya pengennya sih di upgrade ke makita atau enggak di world itu tapi ya udah saya pakai ini dulu guys kek sampai jumpa di video-video selanjutnya guys hai 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 udah selamat menikmati selamat menikmati